Halo teman-teman lama udah enggak berjomba Oke gue hari ini bikin konten lagi YouTube banget ya di depan gue ini udah ada DRL dari Fahid dengan seri T289 ini kodenya gue ambil juga ada dua ya B plus W dan R plus W nah ini DRL baru masuk hanya ada di pro-retro ya pahit original Oke langsung aja kita buka kita buka dulu yang kodenya B plus W ya ini sebenarnya sama aja cuman beda di warna aja untuk DRL sendiri dia sama kayak seri sebelumnya ya kami T284 285 286 287 sebenarnya sih lebih mirip ke-287 karena dia matanya lebih banyak Iya total ada 19 mata panjang 60 cm ya Oke ini mungkin yang gue tes ini dulu aja kali ya ini agak panjang nih kayak gini ya ke-289 ini modulnya bisa tekan juga sama model-model sebelumnya jadi kalau kalian rasanya yang dulu pakai T286 atau T283 modulnya ini bisa pakai jadi nggak usah beli baru untuk ganti modulnya aja kalau kalian sumpah dengan modul yang baru ini langsung kita tes aja untuk si welcome lights nya welcome lights nya ini seri terbaru dari Fahid ya jadi dia sequence pertama warna biru kalau yang B itu berarti biru ya kalau yang merah dia merah nah dia lari-lari dulu disitu baru dia merubahnya itu soft banget dari biru ke putihnya kemudian kita coba untuk running side running side masih biasa ya masih mengikuti Oh ya cuman kerennya dia itu waktu pas transisi ya dari kuning gini dia ke putih dia itu slow kayak apa kayak dimor jadi lebih kelihatan premium untuk night mode dia merubahnya dia merubah ya Nah ini baru the real of DRL kalau nyalain langsung jika ini nyalain yang merubah ini kerennya kita coba lagi scene nya ya soft banget ya nyala baliknya oke ini kita coba juga coba deh kali yang merah yang merahnya Oh saya rasa sih sama aja cuman nya sih lebih keren yang warna merah tuh jadi ini untuk warna merahnya warna merahnya Oh ya tadi kita juga belum lihat ya kode modulnya kode dari modulnya itu adalah T14 019 ya ini bisa kompatibel ke T286 atau T283 sebenarnya bisa juga ke T287 dan lain-lainnya cuman warna dari si kode modulnya itu tidak akan aktif tapi tetap bisa dipakai karena risiknya led dari DRL nya Fafit itu menggunakan led yang sama atau led ini tuh sebenarnya permatanya bisa di program dari si modulnya itu jadi beda sama brand-brand yang lain ya kadang ada juga modulnya itu nggak bisa kompatibel dengan seri-seri yang sebelumnya kalau ini masih bisa oke kita coba dulu aja untuk Lelva Blight nya yes ini merahnya matap ya ini modulnya juga sama kualitas pahit emang jauhnya oke jadi gitu aja untuk unboxing dan review dari DRL nya Fahit T289 ya untuk kalian yang mau upgrade bisa update modulnya kalau kalian udah pakai DRL Fahit ya masih tahu modulnya kayak gini cuman modulnya mungkin ready sekitaran akhir tahun ya akhir tahun ini baru bisa dibeli modulnya aja tapi kalau untuk DRL nya DRL set sudah ready di Pro Retro oke jadi gitu aja terimakasih sudah menonton percobaan terimakasih sudah menonton percobaan terimakasih sudah menonton ya Terima kasih.